Terima kasih. Lana RH ini. Oh, Ibu Nera ya. Ibu Nera. Siap, siap. Jalan. Siap. Gambaran lancar. Tadi sampai sini ya. Ini gambarnya jelas ya. Coba nanti. Sudah jelas gambarnya Ibu Suci ini. Sampai sini tadi ya. Halo. Ya Ustadz. Ya, tadi sampai situ. Ya, kita lanjutkan. Pembagian kalimah itu ada tiga. Isim fi'il huruf. Isim biasa, biasa disetelahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kata benda. Tapi, secara makna sebenarnya luas ya. Bukan hanya kata benda saja. Jadi, kata benda itu bagian daripada isim. Isim bisa ismul insan, ismul haywan, ismul jama'at. Dan sebagainya. Ismul sifah juga termasuk. Tapi, biasanya lebih untuk menggunakan istilah nama benda atau kata benda. Fi'il, kata kerja. Huruf, kata penghubung. Nah itu. Istilahnya demikian. Untuk memudahkan. Jadi, semua kalimah ataupun jumlah yang kita baca, minimal dua kata itu tidak lepas dari diantara tiga bagian ini. Bisa terdiri dari isim atau fi'il. Contohnya tadi. Misalkan, zahabah muhammadun. Zahabah tadi apa artinya? Per-pergi. Ya kan? Pergi itu termasuk kata kerja atau kata benda? Pergi. Kata kerja. Kata kerja. Tadi apa kata kerja istilahnya? Fi'il. Fi'il. Jadi, zahabah itu fi'il. Muhammadun. Muhammadun. Kata kerja atau kata benda? Atau huruf? Muhammad. Kata? Ayo. Muhammadun tadi kata apa? Ibu Ferial. Muhammadun kata apa? I? Ibu Ferial. Mana Ibu Ferial? Kata benda Pak Ustaz. Iya. Isim ya. Isim. Atau kata benda. Walaupun nama orang ya. Jadi, kata isim. Tetapi untuk nama orang. Baik. InsyaAllah. Nah, seperti itu. Ja'ah. Ja'ah itu kan datang. Berarti datang itu kata kerja. Gitu ya. Al-Haq. Itu kebenaran. Berarti isim. Syaribah. Pekerjaan. Syaribah kan minum. Pekerjaan berarti. Ahmadun nama orang. Berarti isim. Al-Qahwah. Al-Qahwah itu kan kopi. Berarti isim. Benda. Nah, seperti itu. Di Al-Qur'anul-Karim. Ya. La takhruj bin hadihil asya' talata. Ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Qur'an. Dari awal sampai An-Nas. Itu tidak keluar dari tiga ini. Ayat. Satu ayat kita baca. Ya. Satu ayat itu gabungan. Satu ayat itu ada isim. Kalau tidak ada isim, ada fi'il. Kalau tidak ada, ada hurufnya. Dan bisa ada tiga-tiganya. Atau dua isim fi'il. Ya. Bisa tergabung tiga-tiganya. Ada isim di situ. Ada fi'il. Juga ada huruf. Gitu ya. Dan setiap halaman Al-Qur'an mushaf itu ya ada tiga itu. Bahkan satu ayat bisa lebih dari dua-tiga huruf. Gitu ya. Lebih dari dua-tiga fi'il. Gitu kan. Nah, itu semuanya adalah sebagai rumus. Bahwa kalau kita sudah fokus pada tiga ini. Kita pahami benar-benar isim fi'il haruf. Asahlah insyaAllah. Akan mudah untuk memahami. Bacaan ataupun bukan hanya Al-Qur'an ya. Kitab-kitab, huruf, berbahasa Arab. InsyaAllah akan mudah. Gitu ya. Jadi kalimah ada tiga. Ada isim fi'il dan huruf. Jika ada pertanyaan silahkan dari sini. Terima kasih. Kita lanjutkan. Isim ada fi'il dan huruf. Mahfum ya. InsyaAllah. Ini insyaAllah gampang. Mas Tamir, kita lanjutkan ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengetahui apakah kalimah ini termasuk kalimah isim atau ka'fi'il atau ka'huruf. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengetahui artinya. Dengan mengetahui artinya. Misalkan kalau nama orang kan tahu ya. Muhammad, Zainab, Mahmud. Itu sudah otomatis isim. Kenapa? Karena kita sudah tahu artinya. Dari segi maknanya, itu menandakan isim. Bakoroh. Apa artinya bakoroh? Bakorotun. Apa artinya bakorotun? Surah al-Bakoroh. Apa artinya? Bakorotun? Sapi betina. Sapi betina. Dari katanya, kalau kita sudah hafal kan. Dari maknanya, itu menandakan bahwa itu termasuk pada isim. Misalkan kata-kata yang sudah makna ataupun kata bahasa Arab yang dipakai dalam bahasa Indonesia. Misalkan masjid. Masjid itu kan bahasa Arab. Mushola. Sajadah. Sajadah itu kan bahasa Arab. Sajadatun. Madrosah. Bahasa Arab. Nah itu sudah familiar. Artinya dipakai ke dalam bahasa Indonesia. Dari segi maknanya itu maksudnya. Yang kedua adalah dari tanda-tandanya. Jadi kalimah isim itu ada tanda-tandanya. Kalimah fi'il pun juga ada tanda-tandanya. Nah apa saja tanda-tanda isim? Secara ringkasnya adalah tanda-tanda isim ada kita berikan empat. Walaupun ada lagi yang lainnya tetapi yang lebih ataupun yang sering kita dapetin empat. Yang pertama adalah bertanwin. Bertanwin itu di akhir ya. Bertanwin di akhir. Apa itu tanwin? Bisa domatain. Bisa fathatain. Bisa kastrotain. Bukan hanya tanwin saja. Bukan hanya domatain saja. Misalkan di situ kita bun. Nanti juga termasuk kita ban garis atas dua. Kita ban atau kita bin garis bawah dua. Baitun domatain. Baitan fathatain. Baitin kastrotain. Itu juga termasuk tanwin maksudnya ya. Ada yang bilang tanwin. Tanwin itu kalau kastrotain. Tanwin itu yang domatain. Tanwan itu yang fathatain. Tapi secara istilah umumnya dinamakan dengan tanwin. Tanwin. Nah kalau ada uruf terakhirnya tanwin maka itu merupakan apa tadi? Isim. Kalau di akhir urufnya itu adalah tanwin maka itu isim. Bisa ditanwin urufnya berarti isim. Yang kedua berawalan alif lam. Berawalan alif lam. Jadi kalau ada kata yang bisa diawali dengan alif lam. Maka itu merupakan isim. Contoh. Alhamdu. Alhamdu. Ada alif lamnya di situ di depan. Al. Al. Hamdu. Berarti karena bisa di depannya ada alif lam maka hamdu itu termasuk isim. Al-Kitabu. Dalikan al-Kitabu. Ya kan? Ada al-Kitabu. Oh di depannya ada al. Berarti kitabu itu termasuk isim. Al-Syamsu. Al-Syamsu. Ya. Ada alif lam di depan. Shin. Shinnya ditasdidkan karena huruful Syamsiya. Huruf Syamsiya. Maka Syamsun itu termasuk daripada isim. Karena bisa ditambahkan atau diimbui alif lam di depannya. Kemudian. Al-Sami'u. Al-Sami'u. Ada alif lam juga. Al-Sami'u. Maka Sami'u. Itu adalah isim. Jadi kita tahu tandanya. Tandanya ada Tanwun di belakang atau Tanwin di akhir. Kemudian ada alif lam di depan. Jadi kalau ketemu alif lam di depan. Maka itu merupakan bagian daripada isim. Yang ketiga. Bertemu dengan salah satu huruf Jer. Huruf Jer itu adalah huruf yang mengkasrofkan kata setelahnya. Ini diantaranya ya. Huruf Jer itu diantaranya ada. Ila. Ala. Fi. Min artinya dari. Ila artinya ke. Ala. Di atas. Fi. Di dalam. Min dari. Ila. Ke. Ala. Di atas. Fi. Di dalam. Itu diantara. Huruf Jer. Jer itu artinya kasroh. Huruf yang mengkasrohkan kata setelahnya. Jadi kalau ada huruf Min. Maka huruf terakhir dari kata setelahnya itu dikasrohkan. Atau huruf Ila. Jadi huruf setelah. Atau kalimat setelahnya. Kata setelah Ila. Huruf terakhirnya itu dikasrohkan. Kita lihat di sini. Ila Allahi. Ila Allahi. Ya kan. Ini Ila. Ini huruf Jer. Atau huruf yang bertugas untuk mengkasrohkan huruf H pada kata Allah. Allah ini asal Hnya ini asal harokatnya adalah Hu. Allah Hu. Gitu ya. Allah Hu. Karena ada huruf Ila. Ini huruf Jar. Dan tukas dia mengkasrohkan huruf terakhir pada kata setelahnya. Berarti ini kata Allah. Yang awalnya Allah Hu. Maka menjadi Hi. Allah Hi. Kenapa? Karena sudah dikasrohkan oleh huruf Ila. Ila Allahi maraji'ukum. Kepada Allah lah tempat kembali. Gitu ya. Atau contoh Fi. Fi di dalam. Fi di ni. Aslinya di nun. Agama ya. Di nun. Kemudian Allah Hu. Fi di ni. Ya kan. Tadi Fi mengkasrohkan nunnya yang awalnya dommah menjadi kasroh. Fi di ni Allahi. Hi-nya ini mengikuti juga dari Fi-nya dikasrohkan. Dari ni. Fi di ni la hi. Ikutkan dirofahkan ya. Itu ya. Itu contoh daripada. Apa namanya huruf Jar. Misalkan. Di rumah. Fi l-ba-ti. Baitun itu kan rumah tadi ya. Nah kalau bertemu dengan ruf Jar. Fi. Maka menjadi fi-ba-ti. Atau fi-ba-itin. Yang keempat. Dapat disandarkan kepada isim lainnya. Ini maksudnya adalah. Misalkan gini. Maliki yaumitin. Maliki. Isim pertama. Ini ya. Kata pertama. Yang disandarkan. Ini malik. Itu artinya adalah raja. Penguasa. Disebut mudof. Mudof itu. Yang disandarkan. Raja. Posisinya sebagai raja. Itu namanya mudof. Yang disandarkan. Atau yang di. Apa? Diikat ya. Yang diikat dengan kata setelahnya. Cirinya apa? Cirinya tidak ada tanwin dan aliflam. Dia ini di depan. Tetapi tidak ditambahkan aliflam di depannya. Maupun tanwin di akhirnya. Seperti ini saja. Maliki. Maliki. Kemudian isim kedua atau ketiga. Isim kedua itu yaumi. Isim ketiganya ad-din. Disebut dengan mudofun ilaihi. Mudofun ilaihi. Dibaca majrur atau kasrah. Maliki yaumitin. Maliki. Ini namanya mudof. Yang disandarkan. Yaumi mudofun ilaihi. Yang menyandar kepada malik. Artinya apa? Allah itu adalah penguasa hari pembalasan. Maliki yaumitin. Misalkan lagi contohnya gini. Kitabun. Kitabun itu artinya buku. Dengan tolibun. Tolibun artinya murid. Ya kan? Misalkan kita ingin menyandarkan kata kitab, kata buku kepada siswa. Jadi kan ada namanya buku siswa gitu ya. Buku siswa. Nah itu tidak bisa dengan kata yang sendiri-sendiri. Jadi harus didofahkan atau disandarkan. Jadi yang awalnya kitabun dengan tolibun menjadi kitabutolibi. Kita butolibi. Kita lihat contohnya di sini ya. Ini tanda-tanda isimnya. At-tanwin. Gisha watun. Gisha watun. Ada tanwin ya. Kemudian hudan. Hudan. Ini ada tanwin fatha. Alif pelam. Contohnya apa? Al-ghaibu. Al-jannatu. Ya. Kemudian huruf uljar tadi. Yang nomor tiga ya. Ilal masjidi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya kan? Kemudian min dunillahi min dunillahi ada min. Huruf jar. Duni. Nunnya dikasrahkan. Ilal masjidi dalnya dikasrahkan. Ada ila. Nah ini idofah. Ini maksud dari nomor empat ya. Biar lebih jelas. Idofah itu adalah penyandaran kata. Dari satu kata dengan kata setelahnya. Contohnya ini. Ashabu dengan an-nar. Aslinya ini ashabun. Bunnya ini tanwin. An-nar aslinya narun. Narun. Tidak ada alif lamnya. Nah kalau kita ingin menyatukan kata. Jadi dua kata seakan-akan satu makna. Dua kata menjadi satu makna. Ashabun-nar. Berarti penghuni neraka. Ashabul jannah. Penghuni syurga. Maka kata yang pertama ini. Tadinya tanwin. Cukup didumahkan saja. Aslinya ashabun. Menjadi ashabu. Kata yang kedua. Yang tadinya narun. Ditambah dengan alif lam. Ini kan ada alif lam ya. Ini aslinya tidak ada alif lamnya. Narun. Maka ketika kita ingin menyatukan dua kata ini menjadi satu makna. Kemudian narunnya ditambah dengan alif. Ashabun nari. Kalau tak temukan. Kita kembali. Tadi ada sedikit. Harun. Harun. Ini ya. Misalkan khairul bariyah. Khairul bariyah. Ada khairun dengan bariyah. Khairun kebaikan. Bariyah itu berarti sifat yang baik ataupun golongan yang baik. Jadi awalnya khairun menjadi khairu. Bariyahun menjadi al-bariyah. Huruf terakhirnya dikasotkan ya. Bariyah ti an-nari. Nanti kalau ketemu kata-kata yang seperti itu. Itu berarti namanya ibofa. Ashabun nari. Khairul bariyah ti. Itu namanya ibofa. Ibofa. Sip. Lanjut yang kedua. Tanda-tanda fi'il ya. Tanda-tanda fi'il. Itu juga ada empat. Yang pertama diawali dengan lafaz qode. Qode artinya sungguh. Sungguh. Contoh. Qode sami'allahu. Sungguh. Sami'ah artinya mendengar. Sungguh Allah telah mendengar. Qode sami'ah. Contoh yang kedua. Qode qomati sholah. Qode qomati sholah. Qode sungguh. Qomat. Qomat itu artinya adalah didirikan. Qomat itu artinya berdiri. Qomat berarti didirikan. As-sholah. Sholat. Sungguh telah didirikan sholat. Sungguh Allah telah mendengar. Yang pertama. Ada qode di depan. Jadi kalau ada qod. Maka setelahnya adalah fi'il. Dua. Berawalan huruf sin. Berawalan huruf sin. Atau sa' ya. Diberikan harokat fadha. Sa' ini artinya akan. Misal contohnya. Saya kulu sufaha. Saya kulu. Saya kulu. Artinya dia akan berkata. Dia akan berkata. Sata jidu. Sata jidu. Kamu akan mendapati. Sata jidu artinya. Kamu akan mendapati. Yang ketiga. Diawali. Atau berawalan dengan huruf sa'ufa. Saufa artinya juga akan. Ini banyak dalam Al-Quran ya. Huruf sin. Dengan sa'ufa ini banyak. Saufa artinya sama akan. Contohnya. Saufa ta'lamun. Kalian atau kamu. Kalian akan mengetahui. Kalian akan mengetahui. Saufa yarbo. Saufa yarbo. Allah yarbo itu reboh ya. Akan memberikan reboh. Akan memberikan reboh kepada Nabi. Dalam ayat ini. Nah bedanya apa sa' dengan sa'ufa. Sama-sama artinya akan ya. Tetapi. Berbeda pada waktu pelaksanaannya. Sa' itu akan. Tetapi dalam jangka waktu dekat. Misalkan gini. Saya akan pergi ke pasar. Ke pasar nanti sore. Itu menggunakan sa. Sa'adhabu ila suri masa'an. Itu sa. Kenapa? Karena jangka waktunya masih dekat. Ngomongnya siang. Berangkatnya sore. Itu menggunakan sa. Tetapi kalau kita ingin menggunakan. Saya akan berkunjung ke Jawa. Tahun depan. Nah itu menggunakan sa'ufa. Saufa az-zuru ila Jawa. As-sanah al-kha'dimah. Saya akan berkunjung ke Jawa tahun depan. Menggunakan sa'ufa. Saufa az-zuru. Tetapi kalau waktunya cuma satu jam ke depan. Dua jam ke depan. Maka menggunakan sa. Saya akan berkunjung ke rumahmu pada jam lima. Menggunakan sa. Karena waktunya dekat. Ini tanda-tandanya. Kemudian yang terakhir. Tandanya adalah. Berakhiran huruf ta. Tapi ta'nya itu yang sakinah. Yang mati. Ta'nya diakhir. Ini banyak. Nanti coba dicari dalam Al-Quran. Uruf ta' yang mati. Ta' yang sakinah atau yang sukun. Yang menunjukkan artinya itu untuk perempuan. Jadi kalau ada ta' yang mati seperti ini. Ta' kundansakinah. Di akhir kata. Maka itu menunjukkan kata kerja itu. Untuk mu'anat atau perempuan. Contohnya. Kolet. 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 Ini. Bentar. Ja'at ya. Maaf. Ja'at. Ini. Ja'at. Ya. Sudah keluar dari. Apa namanya? Nabi Rok. Jadi kolet artinya adalah telah dia perempuan telah berkata. Ja'at. Dia perempuan telah datang. Nah itu ta' ini adalah khusus untuk fi'il. Ini ya. Ta' yang mati sukun. Ini untuk kata kerja mu'anat atau perempuan. Ya. Hukum sampai sini. Ini agak cepat ya penyampaiannya. Jadi tanda-tanda isim. Ada bertanwin di akhir. Rawan alif lam. Kemudian bertemu dengan nuruf jar. Tandarkan pada isim lainnya. Tuh idofah tadi. Kemudian fi'il. Di depannya ada qad. Ada sa, sa, fa. Di akhirnya ada ta. Taknit. Atau ta yang sakinah yang mati. Terakhir. Tanda-tanda huruf. Huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus. Seperti halnya isim dan fi'il. Nah untuk mengenalnya. Ini bisa melalui arti dari kalimat itu sendiri. Jadi huruf ini harus dihafalkan ya. Berserta sekalian. Huruf-huruf ini dihafalkan. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Akan kita tampilkan ya. Huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Kita bagi nanti berapa pertemuan. Sepuluh misalkan. Kita hafalkan. Huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Termasuk kosa kata itu ya. Nah itu dihafalkan. Sehingga. Karena dia harus dihafalkan. Huruf-huruf dihafalkan. Jadi kalau tanda-tanda fi'il tadi kan bisa dari. Tanda-tandanya ya. Contohnya. Iza apabila. Rumah kemudian. Rumah kemudian. Misalkan tadi. Ada huruf tadi apa. Di ya kan. Dengan. Bismillah. Dengan nama Allah. Min. Min al-jin nati. Itu juga termasuk huruf. Jadi. Huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus. Maka dia harus dihafalkan. Agar kita bisa lebih mengetahui. Apa namanya perbedaannya ya. Baik. Cukup di sini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Ada yang perlu diperjelas kembali. Tentang. 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 Terima kasih waktu. Tentang. Si Suci. Tentang. Jika ada yang mau ditanyakan. Cukup, Ustaz. Si Bilkis. Oh, Ustaz. Ya. Tep. Kemudian, sebagai latihan, tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil, dan huruf. Disesuaikan dengan tanda-tandanya saja. Misalkan gini, ada isim tadi apa? Ada berapa? Dari empat. Cari dengan tanda-tanda yang empat ini saja. Kemudian, fiil. Ada empat. Cari yang ada dengan tanda empat ini. Ada kot, ada sah, sofa, dan tak. Ya, sakinah di akhir kata. Kemudian, hurufnya. Jadi, kalau tidak ada tanda-tanda tadi, kemungkinan besar, dia termasuk bagian daripada huruf. Nah, kita berikan latihan. Otol. Nanti dicari. Silahkan dipilih. Ataupun, apa namanya. Dicari mana fiil, mana huruf, mana isim. Ditentukan. Dalam surah Al-Fatiha. Al-Fatiha. Karena ya. Monggo, atau padol. Nanti dicari. Ditentukan. Mana yang termasuk fiil. Mana yang termasuk isim. Dan mana yang termasuk huruf. Dalam surah Al-Fatiha. Siap gara-gara? Gimana? Insya Allah. Insya Allah. Jadi, karena ini langsung kita praktekkan dalam Al-Quran. Kemudian, kita bisa lebih mengetahui, dan kita akan bahas sama-sama insya Allah besok. Sambil nambah materi berikutnya. Jadi, dicarinya sesuai dengan tanda-tanda saja tadi. Kalau tidak ada, ya sudah. Gak usah dicari dulu. Gitu ya. Tadi misalkan ada apa? Ada Alif Lam. Ada nggak Alif Lam disitu. Ada huruf. Hurufnya. Hurufnya itu masih terbatas ya. Hurufnya ada apa namanya? Li, ada Bi, ada Min, ada An. Jadi, kalau tidak ada tanda-tanda esim atau fiil, nanti dimasukkan ke huruf saja dulu. Nanti kita bahas tambahkan untuk yang. Taip ya, demikian. Jazakumullahu ahsanan jazak. Wasta'afikum. Mohon maaf. Kiranya ada kesalahan. Monggo nanti dikerjakan ini. Di kertas, di lembar. Kemudian dikirimkan ke saya di WA. Jadi, di tabel. Mana isim, mana fiil, mana hurufnya. Jazakumullahu khairan khairan khairan. أخو لقل یہا. وَاستَقْتُ اللَّهِ ELI مَنِي وَلَكُمْ وَلِي شِا شَiąدِي مُسْلِي مَنِي وَلْمُسْلِمَانِ Relaxa alamalikum warahmatullahi Yaff음. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan 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 Fastad. Jazakumullahuためhran khairan 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 inspiran. Saya ungerulkannya ya. Zabar Allah. Berarti. Terima kasih.